Assalamualaikum, hai mams, hai semuanya, happy weekend ya Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan bahagia selalu Kalau aku alhamdulillah sudah baikan nih temen-temen, cuma tinggal batuk sama pileknya aja Jadi maaf ya temen-temen, suaranya tuh agak-agak beda hari ini Kalau setiap sore, aku tuh biasanya masuk-masukin anabul ke kandang nih temen-temen Jadi kalau pagi, kucing-kucingku aku lepas, terus kandangnya aku cuci Terus kalau sore, aku masuk-masukin lagi ya temen-temen, jadi mereka tuh nanti malam tidurnya tetap di kandang Terus kalau udah aku masukin kayak gini, biasanya aku kasih makan Jadi aku kasih makannya itu pagi sama sore Kulutu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus karena sore ini mendung jadi hawannya dingin gitu ya habis ini aku mau bikin semilan yang bisa menghangatkan nanti bahan-bahannya yang ada di rumah aja ya karena di rumah masih ada kacang ijo jadi ini aku mau bikin bubur kacang ijo aja temen-temen biasanya kalau kacang ijo kan aku bikin kolak ya kalau ini aku mau bikin bubur ini sekitar 150 gram aku cuci dulu kemudian aku didihkan air sekitar 700 ml setelah airnya mendidih aku masukkan kacang ijo yang sudah aku cuci kemudian aku rebus selama 5 menit dengan ditutup rapat jadi ini aku mau bikin bubur kacang ijo nya pakai metode 5-37 setelah 5 menit hasilnya seperti ini ya temen-temen belum berubah bentuk aku matikan kompor terus aku tutup rapat lagi dan aku diamkan selama 30 menit setelah 30 menit bentuknya kacang ijo seperti ini ya temen-temen dia tuh udah mengembang tapi belum mekar nah kemudian aku tutup rapat lagi dan aku rebus lagi selama 7 menit sambil menunggu 7 menit ini aku siapkan dulu bahan-bahan lainnya aku ambil timbangan digital dan santan instannya 2 untuk gula pasirnya bisa pakai 75-80 gram kemudian untuk pengentalnya disini aku pakai tepung tapioca temen-temen juga bisa pakai tepung maizena ya aku pakai sekitar 1 sendok makan kemudian aku larutkan dengan sedikit air dan ini kacang hijaunya setelah aku rebus tadi ya temen-temen ini hasilnya sudah mekar kemudian aku tambahkan jahe gula pasir dan sejumput garam kemudian aku rebus lagi agar gulanya larut dan aroma dari jahenya itu keluar setelah ini baru aku campurkan larutan pengental tadi setelah larutan ini dituang langsung diaduk rata ya temen-temen nah jadi hasilnya akan seperti ini kemudian selanjutnya aku mau bikin kuah santannya untuk kuah santannya ini aku pakai air sekitar 1 liter kemudian langsung saja santan instannya aku tambahkan 2 bungkus agar rasanya lebih gurih disini aku tambahkan SKM secukupnya aja kemudian garam 2 sendok teh kalau temen-temen ada silakan bisa ditambahkan daun pandan ya setelah semua bahan masuk kemudian aduk-aduk perlahan ya sambil direbus dengan api sedang kita rebus sampai mendidih dan diaduk-aduk perlahan jangan sampai santannya ini pecah nah ini udah jadi ya temen-temen kuah santannya dan kelihatan ya ini gak pecah kemudian selanjutnya tinggal disajikan aja mumpung masih hangat nah tinggal dituangkan aja deh kuah santannya ini tuh enak banget loh temen-temen rasanya gurih dan bikinnya juga gampang banget bahannya juga murah meriah sudah siap dinikmati semoga bisa menginspirasi dan menghibur ya temen-temen terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum wr. wb